Intro Sarwenda Ruben Onsu Betran, Peto Putra Onsu berasal dari Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur, Betran memiliki minat. Bernyanyi dan sering bernyanyi ketika ada organ tunggal sejak masih muda video-video yang menampilkan suara merdunya diunggah ke akun Youtube pribadinya berperan tinggal. Bersama kakek dan neneknya di NTT sejak berumur 8 bulan karena orang tuanya telah berpisah sebelum pindah ke Jakarta dan bersekolah di SMP Negeri 1. Ruteng cancar dan membantu neneknya mencari makanan babi dan menjual ikan pertemuan pertama antara Betran dan Ruben Onsu terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Saat diundang ke acara televisi Brownies yang dipandu oleh Ruben menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi dan Ruben awalnya berniat untuk memperoleh. Setelah melalui berbagai proses metran secara hukum resmi menjadi anak pertama dari Ruben Onsu dan Sarwenda Tan pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 setelah prosesi adat dan putusan pengadilan yang mem. Utuskan veteran resmi menjadi anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda hubungan antara Betran Peto dan Sarwenda istri Ruben Onsu mengundang perhatian publik karena terkesan tak wajar namun kenyataannya. Adalah Betran Peto hanya menunjukkan rasa sayangnya kepada ibu angkatnya Sarwenda Ruben Onsu larang. Hal ini kebetran Peto meski sudah 17 tahun apa tuh Betran Peto Putra Onsu berasal dari Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur memiliki minat bernyanyi dan sering bernyanyi ketika ada organ tunggal sejak. Masih muda video-video yang menampilkan suara merdunya diunggah ke akun Youtube pribadinya Bertran tinggal bersama kakek dan neneknya di NTT sejak berumur 8 bulan karena orang tuanya telah berpisah es. Ebelum pindah ke Jakarta veteran bersekolah di SMP Negeri 1 Ruteng Cancar dan membantu neneknya mencari makanan babi dan menjual ikan pertemuan pertama antara Peran dan Rubi terjadi pada tanggal 7 Agustus. Stus tahun 2023 saat diundang ke acara televisi Brownies yang dipandu oleh Ruben menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi dan awalnya berniat untuk memproduksinya setelah melalui berbagai proses metran es. Echara hukum resmi menjadi anak pertama dari Ruben Onsu dan Sarwenda Tan pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 setelah prosesi adat dan putusan pengadilan yang memutuskan peraturan resmi jadi anak Ruben O. Ensu dan Sarwenda sekarang bedrum telah menjadi remaja yang semakin besar dan telah memiliki kartu SIM untuk kendaraan bermotor betran mengungkapkan kegembiraannya karena sejak SMP kelas 1. Ia sudah sangat ingin memiliki SIM betran putra Onsu artis NTT yang eksis di Indonesia ini punya banyak momen putra Onsu pernah makan bareng Raffi Ahmad Irfan hakim ikatan antara Sarwenda istri Rubei. En Onsu dengan anak sambungnya betran petohal yang sering menjadi perhatian publik perihal ini rupanya tak terkecuali membuat rekan sesama selebritis Nathalie Holzer penasaran mantan istri Sule itu. Pun menanyakan langsung kepada Sarwenda mengenai seringnya Sarwenda jadi perbincangan karena kedekatan dengan anak Sambo ini beragam karena keduanya membuat konten bersama dan diunggah ke Youtube N. Nathalie Holzer Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2023 memang diketahui Sarwenda dan Nathalie Holzer memiliki kesamaan pernah menjadi ibu sambung mulanya natal situasi yang dialami Sarwenda dan betran. Petoh juga pernah dialami dengan rituan anak sambungnya lewat pernikahan dengan Sule. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memberikan ucapan dan doa selamat ulang tahun untuk betran petohal, putra Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Tidak hanya sekedar ucapan, Ayu Ting Ting juga memberikan dekapan hangat untuk betran petohal, seperti yang terlihat di akun Instagramnya at Ayu Ting Ting 92. Happy birthday sick betran sehat selalu, panjang umur, big rezeki, selalu sukses, bahagia, jet kebanggaan keluarga semua NSMEG apa yang dinginkan terwujud nak amin. We are in love, tulis Ayu Ting Ting. Dalam foto tersebut, baik Ayu Ting Ting maupun betran petoh terlihat sedang berdekapan. Foto ini pun memancing komentar beragam netizen. Tak hanya dirayakan di hotel, Ruben Onsu juga sebut ulang tahun betran petoh akan disiarkan di Brownies Trans TV. Putra Ruben Onsu, betran petoh tengah diliputi perasaan bahagia. Putra Ruben Onsu, betran petoh tengah diliputi perasaan bahagia. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memberikan ucapan dan doa selamat ulang tahun untuk betran petoh, putra Ruben Onsu.